Selamat sore, kembali dengan episode terbaru Ngopi Sore Bareng Dokter. Hari ini kita akan membahas mengenai bahaya radiasi gadget pada mata. Mungkin teman-teman yang ada di rumah selama pandemi COVID-19 ini harus stay at home, work from home, atau school from home. Atau juga bagi teman-teman sekalian yang suka nonton TikTok, atau Netflix, atau drama Korea mungkin. Atau juga bisa mungkin scroll-scroll sosial media. Jadi kalian harus menatap layar gadget kalian masing-masing dalam jangka waktu yang lama. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bahaya radiasi gadget pada mata dengan Dr. Shani Budihan Doko, spesialis mata, Master of Science. Dan akan membicarakan mengenai bahaya-bahaya radiasi gadget pada gadget kalian masing-masing. Dan juga kita akan memberikan beberapa tips dan trik bagi kalian yang harus menatap layar gadget secara jangka waktu yang lama. Yang pertama nih dok, ada pertanyaan mengenai radiasi pada gadget. Kok bahaya sih bagi mata? Jadi sebenarnya sudah diteliti bahwa pemakaian gadget itu yang terlalu lama. Satu, dia ada flickering efek. Jadi, cahaya yang kita tatap pada saat kita berhadapan dengan gadget, baik handphone maupun laptop maupun PC, itu semua ada sinar yang flickering, bergetar. Nah, itu menyebabkan kelelahan pada mata. Sehingga menyebabkan gejala yang saat ini kita sebut dengan DIS. Jadi, digital eye strain. Jadi, matanya lelah karena terlalu lama melihat komputer. Atau, nama lainnya CVS, Computer Vision Syndrome. Jadi, itu adalah gejala yang sangat sering kita jumpai, terutama pada saat pandemi ini. Kemudian, yang kedua, blue light yang ada pada gadget itu, baik gadget apapun juga, itu pasti memancarkan sinar biru atau blue light. Itu menyebabkan efek yang tidak baik pada retina, pada syaraf matanya. Sehingga efek kumulatifnya itu menyebabkan racun pada syaraf mata. Oke, baik dokter. Nah, ini biasanya reaksi pertama, gangguan mata, nih, yang muncul akibat radiasi, itu apa aja sih dok? Jadi, pada pasien dengan CVS atau Computer Vision Syndrome, itu adalah sekumpulan gejala yang didapat pada mata dan juga pada leher sini. Karena biasanya kita lihat kan gini, terus mungkin gini, terus menunduk. Jadi, itu menyebabkan leher itu cepat lelah. Kalau lehernya lelah sini, ototnya kenceng, itu menyebabkan sakit kepala. Juga mata yang lelah, sering sakit kepala, kemudian berkaitan dengan air mata yang kering. Karena pada saat kita menatap gadget terus, itu dengan sendirinya frekuensi kedipan kita akan berkurang. Harusnya, secara normal, orang itu dalam 1 menit berkedip 16-20 kali. Tapi karena pengaruh gadget, kadang kita terlalu asik lihat gadget, terus sehingga lupa untuk berkedip. Nah, itu menyebabkan gejala air mata yang kering. Kalau air matanya kering, jelas itu rasanya tidak nyaman, terus sering merasa ganjel, matanya merah, berair, cepat lelah, sakit kepala, itu pasti terjadi. Oke, berarti kalau misalkan kita menatap layar handphone atau layar PC terlalu lama, tidak hanya merusak mata, tapi juga bagian leher juga bisa ya dok? Iya, betul. Bagian leher, kepala juga pasti terefek juga. Oke, baik. Nah, ini bagaimana sih dok mengatasi agar mata tidak capek atau stres ketika kita harus melihat komputer atau lihat HP secara terus-menerus? Sebenarnya ada beberapa tekniknya. Yang pertama, duduknya harus ergonomis, sehingga duduk di tempat meja, dikursi dengan gadget ditaruh di meja, sehingga kita duduknya itu nyaman dengan posisi punggung yang benar. Kemudian juga kita butuh artificial tears, jadi tetes untuk air mata buatan sehingga mata tidak cepat lelah. Juga sebenarnya ada saat ini yang menawarkan kacamata yang namanya blue filter. Blue filter itu dia akan menyaring sinar birunya, cuma dia ada beberapa kategori, ada yang low blocking, medium blocking, dan high blocking. Kalau yang low blocking itu kurang berefek, jadi yang memang berefek itu yang high blocking. Dia akan mengurangi kelelahan sekitar 20-30%. Oke. Nah, kalau misalkan tadi berbicara mengenai kacamata yang mengurangi radiasi atau blue light dari layar PC atau layar handphone kita gitu ya dok. Nah, ini memang bisa berefek panjang gitu dok untuk kesehatan mata atau memang mengurangi kelelahan pada mata gitu? Mengurangi kelelahan pada mata dan mengurangi efek racun terhadap syaraf matanya. Karena efek kumulatif itu mungkin saat ini belum terasa, tapi nanti pada saat kita semakin tua dengan bertambahnya usia, kalau kita terus-terusan di depan gadget itu efek racunnya itu kumulatif, jadi menumpuk di retina atau di syaraf matanya dan itu ya akibatnya tidak baik nanti. Oke, kalau gitu. Nah, kalau radiasi ini bisa menyebabkan kebutaan nggak sih dok? Kalau masih dalam jangka waktu yang pendek dan tidak terlalu lama paparannya, itu tidak akan menyebabkan kebutaan. Tapi kalau terus-terusan dalam jangka waktu yang sangat lama, berpuluh-puluh tahun, ya mungkin retina syaraf matanya akan terdampak. Oke, nah, kalau misalkan ini lama batas maksimal penggunaan gadget dalam menatap gadget atau menggunakan handphone gitu dok, berapa lama maksimalnya? Sebenarnya nggak ada batas maksimal ya, tapi ada aturan namanya triple 20. Jadi triple 20 itu 20 minutes bekerja dekat, baik dengan gadget maupun bekerja dekat dengan handphone atau apapun juga. Kemudian 20 detik 20 seconds itu lihat jauh, dalam jarak 20 feet itu sekitar 6 meter. Jadi itu aturan triple 20 itu mengurangi kelelahan pada mata dan pada anak-anak supaya yang sudah minus tidak bertambah minusnya, tidak tambah parah minusnya, seperti itu. Sebenarnya nggak ada batas maksimalnya, tapi pada orang-orang yang memakai kontak lens, itu batasnya lebih pendek, karena dia akan lebih kering, sehingga lebih cepat lelah kalau memakai gadget. Oke, nah, kalau misalkan dalam penggunaan gadget dalam waktu jangka waktu lama nih dok, lebih baik menggunakan kontak lens atau menggunakan kacamata? Lebih sehat menggunakan kacamata. Jadi kontak lens itu tidak ada yang sehat. Semua kontak lens itu tidak sehat. Oke, penggunaan kacamata ini harus disertai juga dengan, tadi kan ada yang untuk antiradiasi, untuk blue light itu juga berpengerti atau tidak? Memakai blue light akan lebih bagus daripada tidak memakai blue light, tapi yang terutama harus diperiksa adakah astigmatism atau silinder, dan adakah plus yang muncul pada saat pasiennya sudah berumur lebih dari 40 tahun, karena itu harus dikoreksi. Kalau nggak dikoreksi pakai kacamata, pasti dia akan semakin cepat lelah kalau nggak pakai kacamata. Oke, nah, kalau misalkan tadi matanya sudah terlalu lelah nih dok, nah, dampak jangka panjang akibat radiasi gadget ini apa sih dok? Kalau tergantung usia ya, kalau misalnya dia sudah umur dewasa, itu nanti pada saat umur tua mungkin akan terkena terdampak di retinanya, di syarafnya, yang berakibat fungsi penglihatannya akan menurun, dan itu nggak ada ubatnya. Tapi kalau anak-anak kecil dia terlalu lelah, matanya akan berair, terus nanti dia akan cepat sakit kepala, kurang konsentrasi, bahkan pada anak-anak kecil yang terlalu, misalnya orang tuanya terlalu sibuk, jadi dikasih tablet atau iPad sehingga orang tuanya itu lebih enak atau lebih gampang, tapi anaknya itu nanti akan berdampak panjang, dia akan ada speech delay, dia akan ada attention deficit, bahkan dia juga bisa depresi karena dia terus tidak berteman dengan dunia nyata, tapi bertemannya itu dengan dunia maya terus, sehingga dia akan gangguan bicara, gangguan komunikasi dengan manusia yang sesungguhnya. Oke, ya berarti penggunaan gadget yang terlalu lama bagi anak-anak atau anak yang masih sekolah mungkin, itu juga bisa mengurangi skillnya mereka untuk bersosialisasi dengan orang lain juga gitu ya dok ya? Sangat, sangat mengurangi, sangat berdampak. Nah, ini mungkin dokter ada saran mungkin bagi orang tua untuk, apa ya, membatasi mungkin, membatasi penggunaan gadget bagi anak, mungkin ada saran? Disarankan dalam sehari sebaiknya tidak lebih dari 6 jam, kalau saat ini karena terpaksa kondisi pandemi ini semua anak sekolahnya online, sebaiknya dibatasi jangan lebih dari 6 jam per 24 jamnya. Kemudian kalau memang anak itu ada keluhan mata, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter mata, karena nanti ada kelainan silinder atau minus yang tidak terkoreksi, itu akan menyebabkan semakin parah pada saat mereka banyak di depan gadget. Harus diperiksakan ke dokter mata untuk mengetahui. Oke, nah ini di, tadi kan harus dicekkan ke dokter gitu ya? Kalau misalkan memang ada keluhan-keluhan, nah sampai di titik mana sih dok harus dikonsulkan ke dokter mata? Jadi anak kecil itu kadang-kadang sulit untuk mengekspresikan keluhannya. Kadang-kadang mereka tidak mengeluh, tapi ternyata pada saat diperiksa minusnya sudah tinggi atau slindernya sudah tinggi. Oke, jadi kalau misalnya, sebenarnya kalau pada saat kondisi seperti ini sebaiknya di screening itu tidak ada salahnya. Untuk kita tahu apakah ada kelainan di mata anak-anak, terus untuk tahu apakah ada air mata yang mulai berkurang, karena kekeringan itu bukan terjadi pada orang tua saja, tapi saat ini juga terjadi pada anak-anak kecil. Oke, berarti pengecekan mata secara berkala itu penting ya dok ya? Sangat penting. Nah, untuk jangka waktu untuk ngecekan mata itu biasanya berapa bulan sekali gitu dok yang baik? Biasanya kalau anak itu sudah pakai kacamata dan dia umurnya di bawah 18 tahun, itu saya sarankan mesti 6 bulan sekali harus cek ulang. Tapi kalau di atas 18 tahun itu saya sudah tidak terlalu kencang memegangnya, mungkin misalnya ada keluhan saja. Kalau misalnya belum pakai kacamata pun, kalau saya sarankan sih tidak ada salahnya 1 tahun sekali di cekkan. Karena kondisi pandemi seperti ini ya, semua anak pakai gadget soalnya. Ya, oke. Nah, tadi kan sudah ada saran buat para orang tua nih dok yang punya anak. Nah, kalau misalkan untuk secara umum nih saran bagi teman-teman luar sana yang mungkin sibuk dengan work from home atau school from home, itu gimana sih dok untuk menghindari gangguan pada mata? Iya, kalau saya sarankan sih kasih waktu untuk istirahat. Jadi, beberapa menit atau beberapa jam bekerja di depan gadget, kita kasih istirahat matanya, lihat keluar yang jauh-jauh. Seperti di Nathouse pemandangannya kan indah sekali. Lihat keluar yang hijau-hijau itu kan bikin matanya jadi relax sehingga tidak cepat lelah. Nah, kalau terus-terusan dipacu terus itu juga nanti matanya juga tidak baik juga nanti pasti akibatnya. Oke, berarti kesimpulannya ini teman-teman. Jadi, untuk kalian yang harus memang menatap layar gadget atau layar handphone kalian, itu diharapkan untuk bisa tidak secara terus-menerus melihat layar HP. Jadi, kalian bisa menerapkan tadi saran dari dokter Siani untuk melihat secara, tadi berapa meter dok? 6 meter ya? Iya, lebih dari 6 meter. Terus juga bisa, apa ya, secara tidak memberi waktu istirahat juga untuk mata kalian supaya minus kalian atau silinder kalian tidak bertambah. Nah, ini dokter Siani mau tanya jadwal praktek untuk di National Hospital itu hari apa saja dok? Saya di sini seminggu 4 kali. Hari Selasa sore jam 5 sampai jam 8 malam. Kemudian hari Kamis pagi jam 8 sampai jam 10. Dan Kamis sore, jadi 2 kali. Kamis sore jam 5 sampai jam 8 malam. Kemudian hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Oke, baik. Nah, teman-teman yang ada di rumah mungkin nanti mau konsultasi mengenai kesehatan mata kalian. Itu bisa di dokter Siani sesuai dengan jadwal yang beliau sebutkan tadi. Nah, sampai di sini saja podcast kita hari ini mengenai bahaya radiasi gadget pada mata. Sampai jumpa pada episode ngopi bareng dokter di episode lainnya. Makasih. Daaah. Sampai jumpa pada episode lainnya.